halo halo semuanya kembali lagi bersama saya Ali di channel anti-meta di video kali ini gue akan sharing kepada kalian gimana sih caranya setting joystick di emulator pcsx2 nah disini kebetulan juga ada yang request gitu cara setting joystick gitu oke pertama-tama kalian harus install terlebih dahulu ya pcsx2 nya seperti video-video sebelumnya saya sudah bikin tutorial cara install nya kalian tinggal cek aja nah pertama kalian harus hubungkan joystick kalian ya USB joystick kalian ya ya pastikan kalian colokin ya Oke saya sudah colokin disini cara ngeceknya gampang masuk apa enggaknya gampang kan nggak kontrol panel panel ya kontrol panel disini view device and printer klik like coy coy ya kita tunggu ya karena disini saya sambil menginstall game waduh gak kuat ini nah disini sudah terhubung ya twin USB gamepad nah disini karena kan kan sudah terhubung ya saya pastikan sudah terhubung karen X aja langsung masuk ke emulator pcsx2 nya akan harus hubungkan terlebih dahulu ya baru buka emulator nya nah disini pertama-tama kalau kalian menggunakan bahasa Inggris ya disini ini emulator nya saya disini menggunakan bahasa Indonesia biar lebih gampang nah disini kan ke video nah ke controller ya maaf controller anjir gue sering setting di video loh kalian ke controller ya pengaturan plugin nah pastikan disini kalian lipat ya jangan diubah-ubah kalian kontrol pengaturan yang plug-in nah seperti ini nah karena langsung ke pet satu ya karena saya menggunakan 2 stik disini ya 2 stik 1 USB nah disini biasanya keisi keisi juga nah kan bener Oke pertama disini sudah setting klik sebelumnya kita clear al terlebih dahulu oke pastikan kalian pertama yang klik square ini square apa ya kota ya square kota kalian klik kota disini nah pertama kalian klik disini dulu ya menggunakan mouse ya klik langsung ketik bukan ketik sih pencet kotak di joystick kalian disini ini cross X ya cross X terus ini circle circle to 0 atau bulat triangle triangle segitiga lah nah disini seperti biasa select ya select start ya start ini analog apa ya oke lanjut ke sini L1 seperti biasa kalian setting nah l3 ini analog yang kiri ya tekan nah seperti itu R1 disini juga R2 juga nah R3 analog yang sebelah kanan tekan nah di sini left analog yang analog yang kiri ya kanan up ke atas Sudahkah lo kok bisa anjir kita delete dulu ya ya lihat selected oke kita up di sini ke atas nah down ke bawah left kiri right kanan nah nah di sini kalian pastikan analognya hidup ya tekan dulu analognya ya up down left right nah disini kalian pastikan analognya hidup ya tekan dulu analognya ya karena tekan yang dipet ini yang tanda ini yang tanda inilah ya up ya ke atas ya bukan yang analog tapi yang pengarahan yang ini apa namanya sih pokoknya yang inilah ya dibawahnya L1 itulah down sini juga left left right oke sudah kalau sudah kita akan tinggal klik aplikasi aja oke nah disini kita coba game kita coba game apa ya game metal slug lah ya kita coba game metal slug karena ringan juga enggak nggak bakal melek gitu ya oke gimana metal slug atau subcomplete Oke langsung jalankan si DVD oke biar lebih enak saya ubah ke game mode game saja ya di game ini ya apa namanya metal slugnya oke bisa kalian lihat disini bentar-bentar kita klik yes beternya oke sudah bisa ya klik nolnya tadi diketik gitu dipencet maksudnya oke nah disini loading ya nah disini kalian bisa pilih metal slug kalau yang banyak metal slug komplit ya Oke kita coba metal slug yang pertama disini klik nol ya nah disini sudah berfungsi joysticknya ya saya sudah coba nol tadi kotak 0 lingkaran ya terserah itu lah ya ini sudah bisa digunakan semoga kedengaran ya suara saya ya oke per start sudah bisa ya Nah disini nah sudah sudah bisa ya bisa digunakan nih sudah lancar nih X nah nol nah sudah bisa ya kalian tinggal mainkan saja gamenya game apa yang kalian mainkan di emulator ini lancar yang disini sudah bisa ya joysticknya oke langsung saja kalian coba saja gampang sih settingnya oke mungkin videonya sampai sini saja buat kalian yang baru gabung di channel ini subscribe terlebih dahulu ya weh Oke jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati